guys kita nih ada ondel-ondel nih ondel-ondel ya kita ada di ini guys dia jatiwaring ada Bakeri Veno cafe ini ya rekapin nih Pak ya ini kopi ku aja nih mantep nih kayaknya kita harus masuk ya Bakeri Veno cafe masuk Bang kita Bang nih rupanya bapak ini keren nih tempatnya wassalamualaikum Waalaikumsalam eh baru deh Pak ya mantap tempatnya oke banget ya kayaknya kalau disini kayak gede bagus banget tempatnya mantep nih bapaknya kopi aja bisa bikin deg-degan apalagi kamu ini apa nih kata ya ini gua ada wallpaper ya jadi bisa santai ada jok bisa di luar juga bisa nah rotinya pilih Pak rotinya dulu pilih dah ini roti apa ini Pak ini ini roti keju keju roti unyir roti unyir apa nih rotinya nih mantep nih bisa nah boleh tuh Bang itu cobain bisa dah cuci apa sih iya ada pizza pizza ya makanya cobain ada tau sih abang apa nih kita keju keju enak banget jadi ini tadi mau pesan apa kopi apa tadi abang kopi kayu kopi susu kopi susu oh ini guys Venus manusia guys di sini Bapak ini kalau misalnya dia ini dari biji kopinya langsung Pak ya bukan kan biji kedele bukan ya kiranya biji kedele itu di apa itu Pak di kan dulu dulu di bapak mantep Bapak ya Bapak dari mana belajarnya Pak dari sekolah dulu oh Bapak emang sekolah langsung iya sekolah kopi sekolah kopi sekolah di tenggar mantep Bapak emang-emang ada pendidikan formal ya iya Alhamdulillah ini guys satu bulan Pak ya emang udah berapa lama nih bukanya Pak udah 3 tahun Bapak wah Alhamdulillah 3 tahun Bapak sendiri mengalah Alhamdulillah ini kayaknya bersih kalau 3 tahun Bang ya kalau 3 tahun bersih nggak Bang Alhamdulillah terawat ya saya pikir langsung giling langsung seduh langsung seduh gitu Bang kopi asli jadi guys nggak usah yang jauh-jauh ini tempatnya di jalan raya apa Pak Kapin Kapin ya silahkan Pak langsung ke sini rotinya Bang coba mir kalau roti Bapak buat apa ada sup bapak juga yang buat waduh Bapak multi-talent coba coba ini punya perusahaan roh sih Pak ya emang punya ini ini bisa bisa 3.400 murah ya emang porsinya juga nggak terlalu gede jadi kita nggak ngenek ya kan langsung kalau terlalu gede Iya ya malah kita ngeliatnya ya nggak bener nggak pegang ini apa dulu yang mau datang ini kopi susu coba coba-cobain Bang coba-cobain Bang bismillahirrohim 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 kopinya mantap susunya juga susunya mantap Bapak punya perutnya susu sendiri Pak ya itu susunya susu Bapak susu milk full cream full cream aku kira kopi sendiri punya oh susunya merah sendiri gitu oh bisa peternakan susu gitu Pak ya peternakan sapi ya kan bapak sapinya di belakangnya ya lebih seger mantep nih diapain lagi Pak ekspresso ini diapain ngasih yang hari dua kali sehari pagi sama sore gelap Oh bersih-bersih itu ini yang ini Bapak yang dikore ini Bapak ini franchise apa bukan bukan Bapak sendiri nama Ande Oh Bapak dulu dinasiman emang bergerak ricev ini emang bergerak di kuliner Oh lihat di atasnya dari baggrosnya dari Bang 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 ya cuman ada tesnya Bapak sih punnya di dapet tesnya cuma tinggal manajemennya udah oke ya enggak makanya bos ini sebetulnya Bapak ini dari Bang jadi manajemen keuangannya dia udah udah alhamdulillah Insya Allah udah mumpuni lah ditambah lagi kebanyakan orang buka restoran atau buka apa cuma bisa dagang sama apa manajemennya untuk bisa berapa manajemen keuangan jadi kocer-kacir kecap kocer kayu gula oh ini bisa gulanya soalnya kan setiap pemilu kopi belum tentu suka manis betul pak coba rasain ini doang dong rasain jangan dikasih gula iya pak eh gelasnya antik juga pak ini kopinya kopi itu nah kak kayu kopi itu bukanya jam berapa ini pak jam 10 sampai jam gak tentu tergantung pelanggan pelanggan masih ada ya terus ajal terus betul rumah di santuari oh deket ya namanya keusaha pak ya iya bapak ini bukan hanya usaha dia hobi juga kayaknya harus menggeluti jadi ada pak namanya siapa pak saya suryo asli mana pak oh ini masih asli kopi pahit kopi pahit ya tinggal ditambah gula aren ini asli gula aren pak rotinya roti satu lagi dong kita rebus lengkap saring boleh liat gak pak biji kopinya di liat ya mana kopi gayo itu pak seberapa gitu boleh dipraktekin gak gak apa-apa gak apa-apa seadanya aja kita seluruh durasi ini biar tau guys ini jadi emang tadi kita gak karena ini tadi bapak ini langsung dari ini gak apa-apa kayak gitu ditambah gak apa-apa emang mau ditambah gitu ini kebanyakan sukanya gayo oh gayo boleh di atas gak nambahnya gak keliatan nah ini gayo jadi guys tadi dari bener-bener dari biji iya biji itu bapak yang beruntungnya tipis ya harganya berapa dari itu apa itu untuk satu kelas satu kelas 12 ribu itu seberapa bijinya boleh dicobain gak 15 gram boleh dilihat gak bijinya seberapa itu berarti ngambil untungnya bener-bener tipis jadi daripada kadang-kadang kopi sakit aja di warung goceng 7 ribu ya iya emang bener-bener bapak jualan itu taker gini oh taker gini iya asalnya kalau gak nanti lari rasanya lari iya gak ada campuran jabung gak ada kelihatan gak ada campuran jabungnya itu buat orang yang segitu ya gini kopi bayu ya emm mantap ya ini berapa tuh pak rotinya satu lagi satu lagi jadi kopi 2 sama roti 3 berapa jenis eh 27 eh roti 3 ah 37 maaf gak usah kembali makasih pak ya itu ada tanda terima kasih channelnya matkining iya iya terima kasih pak yuk kok sama lagi yang lain dong wah suka ini oh suka ini habisin habisin bener juga boleh bawa pulang pak boleh dong boleh bawa pulang makasih emang suka ya minum minum habisin kita kasih dulu ini rasanya kaya bu iya iya tapi nih masih satu aja nah cukup wuuu apang sukanya emang mantep ya ini bagaimana kopinya oke ya oke ini 12 ribu gak bener-bener dari kopi doang iya bener-bener ngambil untungnya rotinya juga kalau kacangnya berapa pak 3 ribu oh 3 ribu kalau kacang emang enggak nanya dulu nanya dulu